Pengusaha Rudy Salim menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pada Jumat Siang terkait kasus penatapan tersangka kresiris IndraKens. Rudy Salim hadir sebagai saksi terkait transaksi jual-beli mobil merek Tesla dengan IndraKens. Pusat diperiksa selama 6 jam, Rudy Salim mengaku di perondong 19 pertanyaan seputar jual-beli mobil mewah. Dia menegaskan hanya menjual satu unit mobil kepada IndraKens, yakni mobil jenis Tesla. Pemilik showroom Priscik Motocar tersebut tidak menyebutkan berapa harga pasti mobil yang dibeli IndraKens yang menjual sesuai harga pasaran. Kita minggu depan mau memperkenalkan Tesla jadi baru. Jadi nanti boleh tunggu kita di IMS. Kita ada Tesla jenis baru bisa 500 km. Oke, tapi gimana kok? Buangnya kembali-kembali kan? Oh enggak? Bisa udah? Nanti tanya ke penyidik aja. Oke, oke. Ada yang menyebut kalau penjualan mobilnya itu tidak ditanggung oleh PPHTK atau gimana? Itu udah lapor. Udah lapor. Jadi intinya kita datang menghormati penyidikan dan pemeriksaan sudah selesai dan sekarang pengen pulang. Terima kasih. Oh, kenal kok. Kok kenal kok. Kenal Indra dari mana kok? Kenal Indra dari mana kok? Kenal Indra dari transaksi. Jadi sebelumnya kok kenal? Enggak kenal. Enggak kenal. Sudah berapa lama berkomunikasi dengan Indra? Saya enggak pernah komunikasi langsung. Komunikasi semua lewat sales. Untuk pembelian atau apa semua lewat sales. Tapi tidak berkenal langsung dengan kok kok. Kenalannya pas bikin konten aja. Ketika dikeluarannya. Ketika dikeluarannya Indra sendiri seorang trading gitu. Enggak tahu. Rudi Salim mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Indra Kens. Dia hanya mengetahui Indra Kens adalah seorang YouTuber dengan jargung murah banget. Sebelumnya, Baris Krim Polri menetapkan Indra Kens sebagai tersangka kasus tigaan penipuan binari option melalui aplikasi Binomo. Atas perbuatannya, Crazy Rich Medan tersebut rancam hukuman 20 tahun penjara.